Biodata, nama lengkap, Hana Hanifah lahir, Bogor, tanggal 30 April tahun 1995 Agama, Islam Instagram, at Hana Aas TikTok, at Hana Hanifah 53 YouTube, Hana Hanifah ofisial karir, Hana Hanifah mengawali karir tahun 2018 dengan bermain FTV dan sinetron. Kemudian ia menjadi presenter bedah rumah. Hana juga memiliki bisnis busana. Sorotan, Juni 2020, Hana mengaku diserang mantan kekasih Atta Halilintar, Nabila Aprilia secara tiba-tiba saat sedang nongkrong. Hana melapor ke polisi dan Nabila membuat laporan balik. Sebulan kemudian, Juli 2020, dalam keadaan setengah tak berbusana Hana ditangkap polisi di sebuah hotel di Medan karena dugaan prostitusi online. Pada akhirnya ia hanya berstatus saksi dan keesokan harinya langsung dipulangkan ke Jakarta. Hana mengklarifikasi bahwa saat ditangkap ia sedang ganti baju, serta keberadaannya di Medan saat itu untuk pemotretan. Paruh kedua 2020, Hana disebut oleh Chris Hatta sebagai kekasihnya. Namun Hana tidak mengakui Chris adalah pacarnya. Bulan November 2021 ia dituding meminta bayaran ketika menjadi bintang tamu YouTube Deddy Corbuzier. Belakangan ia membantahnya. Pada tanggal 11 September tahun 2022, Hana dilamar kekasihnya, Rizka Ananda. Hana Hanifah merupakan seseorang yang memiliki karakter supel, ramah, dan humble. Itulah mengapa dirinya sangat mudah berbaur di lingkungan baru. Bahkan dirinya juga pernah mengatakan bahwa segala jenis tantangan dan tetap bersikap kuat, sehingga dapat mencapai cita-cita yang dinginkannya selama ini. Hal ini sangat selaras hobi ekstrim yang dimilikinya. Di samping tekad dan semangatnya yang begitu membara, Hana juga memiliki berbagai keahlian. Hal ini terlihat dari kiprahnya dalam dunia hiburan yang cukup banyak mengisi beberapa acara dan sinetron. Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan aktingnya sudah bukan lagi dalam taraf belajar. Sedangkan kepiawayannya dalam bergaul menjadikan produser acara bedah rumah tertarik menjadikannya host. Ternyata, selain terjun dalam dunia entertainment di televise, dirinya juga aktif menjadi selebgram. Kini pengikutnya sudah mencapai ratusan ribu. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab penampilannya yang cantik mampu menarik banyak orang untuk stalking akun Instagram miliknya. Karena penampilannya itu pula, Hana memutuskan untuk memulai sebuah bisnis dalam bidang fashion. Bahkan kini dirinya telah memiliki brand sendiri, yakni NH Style. Tak hanya sampai di situ, dengan kecantikannya yang dimilikinya, Hana juga ikut serta dalam dunia modeling. Dirinya sudah menekuni profesi sebagai model selama dua tahun. Kesuksesan yang dialami Hana tidaklah instan. Pada awalnya, dirinya menerima jasa endorse dari beberapa produk dan brand. Itulah yang menjadi cikal bakal dirinya merintis usaha sendiri. Bisnis tersebut menghasilkan produksi berupa pakaian serta kaos dengan desain yang tentunya sangat menarik. Akun YouTube yang dimilikinya juga ikut mendapatkan sambutan hangat dari netizen. Hal tersebut terlihat dari jumlah penonton dan subscribernya yang cukup banyak. Bahkan kini subscribernya sudah mencapai angka 7 ribu. Hana sempat menjalin kerjasama dengan Chris Hattah. Kemudian dari sini terdengar kabar bahwa terdapat hubungan spesial di antaran keduanya. Hal ini tampak dari kedekatan di antara mereka. Bahkan Hana juga turut memposting sebuah foto dalam akun Instagram miliknya dengan menggunakan emotikon penuh harap. Dari sini netizen beranggapan bahwa Hana memberikan kode kepada Chris Hattah. Hana Hanifah diketahui mempunyai hobi yang cukup angka, apalagi sebagai seorang perempuan, yaitu menembak. Kegemarannya ini kerap ia bagikan di Instagram baik dalam bentuk foto maupun video. Tampak Hana yang berpose lengkap dengan senjata. Hobinya ini juga membawa dirinya bergabung dalam sebuah klub menembak yang ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Pejaten Timur. Terima kasih telah menonton!